kita mau pasang bubu payung lagi kita menggunakan umpan ricis nabati ya jadi wafer ricis nabati ini saya taruh ke dua bubu payung ini bagaimana hasilnya kita coba apakah ini ampuh buat target udang-udang laut maupun ikan laut kecil-kecil ya menerahin semoga ada hasilnya ya kawan ku ya oke kita sudah melempar kita langsung angkat bubu payungnya saja kawan ku bismillahirrahmanirrahim semoga ada hasilnya ya kawan ku ya oke bismillah bismillah semoga ada udangnya masuk ya main dua waktu akhirnya sudah mulai pasang nih kawan bismillahirrahmanirrahim semoga ada hasilnya yuk uh dirubungi ikan-ikan kecil ya uh 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 panen ikan kecil kawan ku uh panen-panen puluh lulu lulu panen ikan kecil ikan sini sukanya ini tahu offer ricis keju ya ini ya kalian saksikan kawan sendiri ya dulu lulu banyak ikan kecil-kecil nih ya banyak banget kan kunyong bubuk kayung keduanya lho 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 goreng enak ini goreng ajalah di rumah kawan ku ikannya kawan ku ada yang tahu enggak sini jenis-kenapa dia itu habis gigit jaring bu payung dia mati bakalan enggak tahu kenapa ini ya di goreng uti-uti aja nih ya enak ini enak banget ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sudah menjelang siang ya hari ini ya kawan-kawan teman ku semua kali ini kita mau pasang bubuk payung lagi kita menggunakan umpan ricis nabati ya jadi wafer ricis nabati ini saya taruh kedua bubuk payung ini bagaimana hasilnya nanti ini sih target udang ya kita coba apakah ini ampuh buat target udang laut maupun ikan laut kecil-kecil ya biasanya saya udah pernah coba di muara pakai umpan ini cuman ini apa videonya kena format kehabus ya jadi padahal ampuh banget itu banyak udang kecil ribonnya masuk sama ikan-ikan kecil ya jadi kita coba di laut kita coba umpan ini di bubuk payungnya Oke tidak lama lagi langsung kita pasang dulu ya umpannya ini sih enak banget ya kawan-kawan ya kalau kita coba ya man ini cuman buat umpan harganya cuman dua ribuan saja ya langsung kita peredekan ini tanpa basa-basi atau bak ini ya uh kayaknya sih enak banget ini kalau buat cemilan ya kita masukkan ke bubuk payungnya ini mohon maaf enak banget ya kita tidak pakai tripod karena HP saya panas tadinya jadi kita pakai chest strap dada karena kan enggak terkena secara sinar matahari secara langsung ya langsung lanjut ke bubuk yang pertama kita taruh dulu sampahnya ke saku biar enggak sampah sembarangan ya kita lanjut yang ini enak banget ini ya kok makan ini ya cemil ini enak banget bingkanku oh kita langsung masukkan semuanya oke oke nice oke empannya udah jadi semuanya kita langsung pasang bubuk payungnya ini bubuk payungnya ini kedua spot yang sedikit agak berbeda ya saat yang pertama di sini yang kedua di sini ya oke kanku semoga ada hasilnya ya hari ini ya Bismillahirrahmanirrahim kita pakai chest strap dada soalnya kalau pakai tripod nggak malah keretan tuh kawan-kawan HP saya panas malah nggak bisa jadi konten ini kita langsung pasang bubuk payungnya di spot ini lagi kita coba pokoknya eksperimen kawan-kawan kita penuh eksperimen ya kali ini ya Bismillahirrahmanirrahim ini umpannya banyak ya Bismillahirrahmanirrahim ini banyak ini ya sedimentasinya ya keruh akhirnya keruh nih kawan itu ada apa ada kapal lagi ya yang mau berlabuh ya kita tali dulu supaya enggak kena arus ya di sini banyak kapal yang lewat-lewat jadi takutnya bubuk saya kebak di lorong sini uh aduh nggak bisa diambil nanti ini kita sudah ini bu payungnya sudah mulai turun ya tuh turun tuh Ayo kita langsung lempar bubuk yang kedua bu payung yang kedua kita lempar bubuk yang kedua eh Bismillahirrahmanirrahim semoga ada hasilnya ya kawan-kawan ya oke kita sudah melempar bu payungnya ya waduh ada kapal mendekat nih ya kayaknya di sini ya kayaknya dia mau mendekat sini kah kapalnya mau belabut dimana ini ya kayaknya dia pelan-pelan soalnya ini lagi pasang tertinggi soalnya jadi banyak kapal besar-besar belabut disini ya ketangku kita tunggu satu jam ya nanti kita angkat bubuk payungnya lagi Oke kawan ku kita sudah menunggu satu jam ya waktunya kita angkat bubuk payung kita Oke kita langsung angkat bubuk payungnya saja ini ada kapal besarnya masih lagi mau ini ya enggak apa berlaku ya kita langsung angkat bubuk payungnya saja kawan ku Bismillah rohmanirrahim semoga ada hasilnya ya kawan ku ya Oke bismillah bismillah semoga tak udangnya masuk ya waduh ini jangan sampai nyangkut nih ya oke waduh banyak lempungnya kawan ku waduh ini aku hasilnya kamu nah ini nadai kannya apa ini kawan ku oh cantik banget ya nih ada yang tau nggak sih ini ikan apa wow 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 dia ngegit2 kan ku kita taruh di sini dulu ya bensi bentar saya taruh dia sendirian kawan ku masuk ya nih ya ikannya saya masukkan nah ada yang tahu enggak sini ikan apa kanku ada yang tahu enggak ini kan apa saya baru dapet nih ya tuh nanti saya taruh di aquascape di aquarium saya nantinya ya cuman dapat ikan satu enggak tahu ini bubu payung kedua dapat ikan apa ya tahun udang cek dulu ya banyak lempungnya nih kawan kukang ini kita angkat bubu payung yang kedua ya angkat bu payung kedua waktu akhirnya sudah mulai pasang di kawan bismillahirrahmanir semoga hasilnya yoh uh dihubungi ikan-ikan kecil ya uh 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 panen ikan kecil kawan kuh uh panen-panen puluh lulu lulu panen ikan kecil lulu lulu panen ikan kecil kanku wululululul peningkan kecil ya disukai sama Oh Allah Allah ikan sini sukanya nah ini tahu offer Ricis keju ya ini ya kalian saksikan sendiri ya lulu lulu banyak ikan kecil-kecil nih ya banyak banget kan kunyong bubu kayung kedua ini loh loh ikan apa ya ini ya ulu lulu 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 suka sama wafer Ricis keju nih ya loh banyak banget kanku ikan kecil-kecilnya loh walaupun putih silver gitu ya kita coba taruh di ini ya ini goreng enak ini emang ukurannya segini kanku lulu 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 panen ikan cantik-cantik kanku kok tahu di agarium enak ini ya emang keju ini banyak banyak yang suka kanku di muara pernah saya pasang ini lulu 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 kita Pak taruh aja ini ya dia eh kodul tapi siripnya tajam banget ya dia ya ini loh dia gigit jaring kanku dia kanku tuh kan gigit jaring saya ini kenapa nih kan nih saya taruh dia itu gigit ini ya jaring bu payung giginya itu tajam kawan-kawan dia itu kayaknya sih ikan apa ini ya lulu banyak banget ya Kak ikannya ya cuman ini dapat banyak kanku disukai ini ya lulu lulu cc kawan ku bentar kanku ini sih ikan yang gigit-gigit di ini sih makannya lama jatuh gigit ini kawan-kawan gigit apa jaring saya dia itu kebanyakan nyangkut tuh kan dia itu gigit ini betul woi nah lepas oke kita taruh di sini oke ganggu banyak sekali ya eh jatuh gigit ini lho dia itu gigit apa jaring nggak tahu kenapa Kak mau kabur tapi nggak bisa kabur diet Oke jadi wih banyak banget ya ikan seperti ini tuh cuman udah maaf-maaf ini ya soalnya mau tak ambil jatuh ini sih eh banyak banget sumpahnya ikannya Aduh dia nih gigit jaring loh ini kenapa ya ini ya ini lho kawan gigit jaring ini dulu dulu ya kan mulutnya nih lu dia tunggu gigit jaring kawan ku atau yang tahu enggak sini jenis ikan apa ini harus diketuk-ketuk gini dulu biar bisa lepaskan untuk kan nggak bisa lepas ini harus didorong gini dia tetanggini mulutnya kok semua Kak gini ya panen ikan eh di kawan ku waduh ini goreng-gareng enaknya sek-sek-sek bentar ya panen kan ini kan bukan panen 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 kan kecil-kecil ya goreng enak ini dulu lulu dapat ikan kecil-kecil gini kawan ku lulu lukan lulu loh goreng enak ini goreng aja lah di rumah di rumah buat gorengan otot kawan ku kaget saya ya baru satu jam bahkan mungkin kalau dua jam bisa dapat dua kilo ya kalau dua jam mungkin tuh bisa dapat dua kilo nih kawan lulu ikannya ikan 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 eh cuman dia nih sukanya gigit kawan ku dia nih tuh kan dia itu gigit di jari ataupun di jaring kan sekali dilepas ikannya mati nih nggak tahu kenapa ya tuh kan giginya itu tajam kawan dia tuh dia tuh sukanya merasuk di sini ya loh di jaring dia Oke kawan ku ini mungkin membutuhkan waktu lama ya jadi kurang lebihnya mohon maaf untuk hari ini ya nggak ada udangnya masuk cuman ikan kecil-kecil ya panen ikan kecil kan kecil laut nggak tahu ini jeniskan apa ya jangan lupa beri dukungan channel saya berupa like comment kritis dan saran dan tentunya subscribe juga Nyalakan loncengnya kawan ku biar tahu video terupdate dari saya Oke langsung kita pasang buku payung selanjutnya ya pakai rizis yang coklat sama yang itu wih panen ikan nih kawan ku kawan ku panen panen enak ini buat goreng yang otot-ot ya tote enak ini kawan ku lulu lulu dapet setanya gini kan nyai eh eh lulu lulu ikannya kawan ku lulu dapet segini ya kawan ku ya oke kawan ku jadi ini ya ikannya yang kita dapat hari ini sebanyak ini kawan ku ikannya kawan ku ada yang tahu enggak sih ini jenis ikan apa dia itu habis gigit jaring bu payung dia mati bakalan enggak tahu kenapa ini ya di goreng otot-ot aja nih ya enak ini enak banget ini kawan ku di goreng otot ini ya Alhamdulillah rezeki panen ini kawan ku dapet ikan banyak Alhamdulillah Gusti Oke kawan ku kita langsung lanjut pasang buku payung selanjutnya ya panen Alhamdulillah jitu kamu ya memang ya rizis nabati keju mantep kamu meskipun harga 2000-an mantep tapi ya yang kawan ku ini akan buat sejak 502 dienat keju niya ya rizis nabati keju niya ya